Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasukan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.